Maka ini ada anak muda ingin bertobat, kejahatannya banyak yang pernah dikerjakan. Beliau melihat yang mampu bimbing engkau, itu majlisnya ada di sana. Maka berangkatlah anak itu di tengah perjalanan, di tengah-tengah lebih sedikit sejengkala saja, sebelum sampai ke tujuan, tiba-tiba datanglah ajalnya wafatnya. Ini nanti yang menjadikan salah satu kisah ini turunnya surah keempat. Surah An-Nisa di ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah di Mus'haf. وَمَنْ يُحَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ Ini kalimat pentingnya nih, catat baik-baik. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُونِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَى أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Siapa yang berniat hijrah memperbaiki diri, sampai ke tempat dia belajar, masih ada ajal dia berkehidupan, merubah dirinya, maka Allah akan ganti semua yang buruk-buruk, rizkinya, keberkahan di rumahnya, perilaku dia yang kurang baik akan dirubah oleh Allah, semuanya berkar dan jadi baik. Karena itu kalau antum datang ke majlis ilmu, cirinya bukan sekedar bertambah ilmu. Tapi ilmu yang antum pelajari, merubah antum menjadi lebih baik. Jadi termasuk ahli Quran. Saya dengar di sini sebulan ada khataman Quran. Ciri berhasilnya bukan berapa banyak yang dibaca. Quran surah ke-35 Fatir, di ayat yang ke-32. Orang yang berhasil menjadi ahli Quran, kata Al-Quran, adalah orang-orang yang menjadikan Quran yang dia baca, dia hafalkan, mampu merubah dia menjadi lebih baik. Jadi kalau antum belajar, masih ada kehidupan, ilmu yang kita pelajari, menambah wawasan, mendekatkan diri kita dengan Allah. Imannya naik, ilmunya bertambah, perilakunya berubah. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Quran surah ke-58, di ayat yang ke-11. Ya rufa'illahul ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma, derajat. Tapi kalau antum berangkat, niat ingin taubat, niat ingin berubah, niat ingin hijrah. Bahkan belum sampai ke masjid Fatim Muhammad. Baru di tengah-tengah perjalanan, niat ingin berubah. Seperti pemuda tadi tiba-tiba, maut datang di tempat, di keadaan yang bahkan tidak dia duga. Lima hak prerogatif Allah. Quran surah ke-31, ayat 34. Tentang kiamat terjadinya, kapan, detiknya, harinya, menitnya, jamnya. Pengaturan tentang cuaca, tak ada kepastian cuaca. Yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan diatur di alam rahim? Tentang lahirnya, kodanya, kodarnya, jenis kelaminnya dan sebagainya. Apa yang terjadi kemudian dan kapan dan dimana serta kita akan kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wafat di pertengahan, kata Allah, saya terima niatnya, diterima niatnya, digugurkan dosanya, diterima taubatnya. Dan langsung langkahnya menjadi pahala awal baginya. Belum kebayang gak? Dosanya gugur semua tuh. Dengan niat taubatnya. Lalu dia melangkah. Langkahnya tuh dihitung sebagai pahala awal. Jadi dosanya gugur, amalan dia ada. Cuma langkah aja. Nah itu ya yang terjadi pada anak muda tadi. Di pertengahan dia bertobat. Dia istighfar tuh. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu menggugurkan dosanya. Jadi yang diperbanyak tuh istighfarnya. Begitu dia istighfar dosanya gugur, di tengah-tengah lebih selangkah sudah punya amalan. Maka ketika dihitung, amalannya sudah muncul, dosanya gugur. Ditetapkan oleh Allah punya pahala, masuklah ke dalam surga. Terlepas dari itu semua, kita akan satukan semua pembahasan itu dalam apa yang telah kita dapatkan tadi, sumber utamanya. Supaya tak keluar dari Quran dan sunnah dan antum tidak bisa mendebat. Kita ambil Quran, hadith, Quran, hadith, Quran, hadith. Mendebat Quran berarti mendebat Allah, kufur. Mendebat hadith, mendebat Rasulullah SAW. Bermasalah. Baik, kita kembali dulu pada suasana yang pertama. Hadithnya nomor 163. Kitabul Iman, Sahih Muslim. Halaman 77, paling kiri sebelah atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith yang pertama saya ambil dari sahabat Abu Hurairah r.a. Kemudian dikuatkan nanti oleh Imam Malik bin Anas. Maaf, Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, Sahabat kami, Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari ini, nama aslinya Jundub bin Junada. Jundub bin, bukan Junub, Jundub. Jundub bin Junada. Biasanya berteman kalau meriwayatkan hadith dengan Mu'ad bin Jabal. Dua-dua ini kompak nih. Duit, sering duit meriwayatkan hadith. Termasuk tadi, doa antum, Itu diriwayatkan oleh duit Mu'ad bin Jabal dengan Jundub bin Junada. Antum ngaji Al-Arba'in al-Nawawiyyah itu. Yang nomor hadith yang ke-18 itu. Ittaqillaha haythumakunta. Wa'at bilhasanata, sayyiatal hasanatatam huha. Itu riwayatnya dari Mu'ad bin Jabal dan Jundub bin Junada. Kenapa disebut Abu Dharr al-Ghifari? Ingat rumusnya? Al-Ghifa berarti dari gifar. Gifar itu kampung begal. Ingat tuh? Jadi sekampung begal semua. Nah diantara pemimpinnya Jundub bin. Singkatnya, ada kilatan yang masuk ke hatinya mengatakan. Mau sampai kapan jadi begal? Dan itu pasti. Selalu ada itu kilatan itu. Jadi Allah itu dengan sifat rahmannya Tidak membiarkan seorang hamba berkehidupan Kecuali mendapatkan bagian dari hidayah. Itu yang dimaksud Qur'an surah ke-29 di akhir ayatnya. Wal-ladhina jahadu fina lana hadiyannahum Semula Kenal Firaun? Ayo bilang kenal ya. Firaun se-Firaun Firaun ya. Firaun se-Firaun? Firaun ya. Nanti babnya lain lah ya. Babnya lain lagi. Pokoknya banyak zalimnya tuh. Ngaku Tuhan. Ya kan? Genosida. Macem-macem sekali. Itu tetap oleh Allah diberikan hak yang sama. Dikirimkan langsung dua nabi. Musa dan Harun. Ini menunjukkan setiap hamba akan mendapatkan kesempatan, peluang untuk kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jundub ada kilatan. Ini rumusnya. Begitu berfikir kapan akan berakhir. Dapat info ada seorang mengaku nabi di Mekah. Nah ini fikir nih ya. Fikir taubat nih. Jadi kalau antum sedang tergerak ingin bertaubat, jangan ditunggu. Cepat lakukan. Fikirnya jundub. Ya? Maka apa yang beliau kerjakan? Langsung disambut kilatan hidayah itu berangkatlah ke Mekah. Pandangan pertama berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. Melihat wajahnya saja, belum bicara, lihat wajahnya. Langsung tersentuh hatinya. Kenanya jiwanya. Ini udah rumus nih. Sentuhlah ia tepat di hatinya. Maka ia akan jadi milikmu untuk. Gimana caranya lihat orang, langsung kesentuh jiwanya. Baru lihat. Maka gak tunggu lama beliau bersyahadat. Kata beliau, ya Rasulullah berikan saya tips pesan singkat. Kata Nabi pulang dulu. Belajar yang betul. Baru ingatkan kaum. Awkamakala Rasulullah s.a.w. Kata beliau, saya gak akan pulang sebelum saya mendeklarasikan keislaman saya disini. Depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan kau lakukan. Orang-orang belum paham, kau bisa disakiti. Ya? Apa jawabnya Jundub bin Junada? Ya Rasulullah. Saya ini membegal terang-terangan. Masa masuk Islam sembunyi-sembunyi? Saya ini membegal terang-terangan. Gak enaklah syahadat sembunyi-sembunyi. Maka beliau keluar depan Ka'bah mengatakan. Ya ma'asyara Quraishin. Ushhidu an la inaha inna Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Hei semua orang Quraish. Lihat nih. Lihat nih. Saya bersaksi gak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa katanya? Pukulin. Jatuh pingsan. Begitu akan dihabisi. Ada riwayat menyebutkan ditemukan oleh sahabat Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ada riwayat mengatakan ditemukan oleh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu. Begitu kelihatan. Oh jangan, jangan, jangan. Jangan kalian sakiti lagi. Karena ini adalah orang Givar. Kalau kemudian dia tewas disini dan ada ketahuan suku Givar. Gak ada kafilah dagang kita akan lolos lewat situ. Maka sepakat mereka biarkan dia pergi. Pergilah kemudian beliau ini. Ta'ubatan Nasoha. Dan jadilah ini fikih. Perman ta'ubat. Jadi sinetron. Perman pensiun. Dan jadi bab kurikulum. Perman jadi ustad. Karena kembali kemudian ke Givar. Jadi da'i disana sampai kelak Madinah dihebohkan. Dengan langkah kaki. Ternyata Junduk bin Junada. Membawa hasil pendidikannya. Berangkat kemudian ke kota Nabi SAW. Membawa rombongan dari Givar. Sudah pada masuk Islam. Bedul desa masuk Islam. Kekuatan satu orang ini. Sahabat Nabi dulu begitu. As-sabikun al-awwalun itu 40 orang. Tapi mereka berencara kemanapun. Membawa Magdat keislaman yang kuat. Amr bin As itu. Itu cuma jalan sepeninggal Nabi. Bawa ekspedisi jalan. Gak ngapa-ngapain jalan. Ekspedisi. Afrika Utara dijelajahi. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Al-Jazair, Maroko sampai ke Syam. Syiria. Sekarang ada 4 negara. Libanon, Jordania, Palestina, Syiria. Insya Allah kita selesai ini. Kita selalu gaib ya. Untuk yang musibah di Turki dan Syiria. Itu semua yang dilewati. Muslim semua. Dan maju. Dan kelak Afrika Utara itu yang dilewati akan jadi provinsi negara Islam masa itu. Gubernurnya Musa bin Nusir. Kodam. Panglima. Kodamnya itu ya. Itu panglimanya namanya Torik bin Zian. Satu kekuatan panglima ini bisa membuka wilayah Iberia. Dikenal dengan Andalusia. Wilayah Portugal. Dan Spanyol sekarang ini. Dan punya peradaban Islam selama tujuh abad ada di situ. Makanya ini bukanya Fatah. Inna Fatahna laka Fatham. Fatah itu apa? Membuka kebaikan. Jadi orang Islam itu dimanapun berada. Mesti membuka semua nilai kebaikan. Antum ke kantor jadi orang baik. Buka semua peluang kebaikan. Yang disiplin, antum. Yang jujur, antum. Tidak korupsi. Disiplin, paling sabar. Tepat waktu. Paling bagus hasilnya. Buka semua nilai kebaikan. Nanti kalau ditanya. Bagaimana Anda bisa begini? Jawab. Islam lah yang mengajarkan saya seperti ini. Itulah hidayah. Itulah hidayah. Nah. Ketika masuk Islam. Diviralkanlah tempatnya dari Gifar. Maka dikenal dengan Abu Dhar'al. Kenapa yang disebutkan Abu Dhar'al Gifarinya. Bukan nama orangnya. Untuk memberikan kesan kepada orang setelahnya. Nih saya nih. Dulu saya mantan begal. Sekampung begal semua. Tapi Islam berubah saya menjadi orang baik. Dan dekat dengan Nabi. Meneruskan risalah da'wah beliau. Itulah kalau antem ngaji tahu sanatnya. Jadi kita bisa merubah. Dulu pembegal jadi ahli hadis. Jadi ustad. Kenapa saya gak pernah begal orang? Gak bisa mendapatkan hadis Nabi S.A.W. Jelas? 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 Jelas?